Pemirsa sekalian, mengenai naset-naset berharga untuk Anda sekalian, perlu dipahami bahwasannya, suatu perkara mubah seperti kita makan, juga seperti kita makan sahur, bernilai ibadah jika niatan kita adalah untuk ibadah, artinya diniatkan agar kita kuat dalam ibadah. Saya sebutkan saja perkataan Imum Nawawi dalam Sarasohi Muslim, boleh katakan demikian, bahwasannya jika seseorang itu melakukan sesuatu aslu walil ibaha, yang perkara itu asalnya mubah, Lalu dia jadikan perkara mubah ini untuk niatan beribadah kepada Allah Yusabu Aleih, maka dia akan diberikan pahala. Contoh tadi, beliau sebutkan di sini seperti makan, untuk kuat dalam melakukan ketaatan. Jadi seperti kita makan sahur, juga tidur untuk istirahat, supaya kuat juga untuk melakukan ibadah, semangat untuk melakukan ibadah. Kemudian, bersenang-senang dengan istri, yaitu bercumbu dengannya dan juga dengan yang halal baginya, maka itu untuk menahan dirinya supaya bisa menjaga pandangannya dan semacamnya, yaitu melakukan yang haram, maka itu juga bernilai ibadah termasuk juga dia berniat untuk hubungan intim tadi, untuk menghasilkan keturunan. Maka kesimpulannya, segala sesuatu yang diniatkan karena Allah dari perkara mubah tadi, untuk ibadah, untuk kuat dalam ibadah, maka akan bernilai pahala di sini Allah. Maka jadikanlah suatu perkara yang mubah, jadi nilai ibadah. Dan ingatlah, sesuatu yang jadi ibadah, lebih lagi kita niatkan ikhlas karena Allah, supaya mendapatkan pahala melimpa di sini. Tunggu lagi video selanjutnya, insyaAllah. Terima kasih telah menonton!